Sehingga informasi pertama, pemirsa diduga akibat remblong satu unit truk Bernopol B-9479 GDA menabrak sebuah rumah dan bengkel motor. Sebelumnya, truk tersebut sempat menabrak angkutan umum, beberapa motor, serta para pejalan kaki. Akibatnya, 4 orang tewas di tempat dan 6 orang tewas di rumah sakit. Seginilah suasana evakuasi sopil truk yang masih terjepit di dalam truk. Kecilakan ini terjadi Sabtu pagi di Jalan Cianjung, Sukabumi, tepatnya di Desa Bangbayang, Jalan Raja Cianjung, Cianjung. Satu unit truk Bernopol B-9479 GDA yang melaju kencang dari arah Sukabumi dikemudikan Asep Suhandi diduga mengalami remblong. Di jalan yang lurus dan menurun, truk tersebut langsung hilang kendali menabrak mobil angkutan umum, 5 roda 2, serta beberapa perjalan kaki. Truk tersebut berhenti setelah menabrak rumah dan bengkel motor. Akibat peristiwa ini, 4 orang tewas di tempat dan 6 orang tewas di rumah sakit dan 7 orang lainnya terluka. Belum ada keterangan resmi dari kepolisian penyebab pasti kecelakaan tersebut. Pasalnya, polisi masih mengevakuasi sopil truk yang masih terjepit karena kondisi bagian depan truk hancur. Ada dari Sukabumi, angkut, angkut-angkut dengan mobil kendaraan elak. Sekarang dari atas juga, dalam abal dan dari bawah. Kita 10 unit motor, masuk ke patah dari atas. Ada berapa orang yang ditangkap? Yang ditangkap, sekolah adanya ada 7 kendaraan motor. Semuanya berkocengan. Terus, perkorban anak sekolah ada 2, bayi ada 1. Hingga saat ini polisi masih menyelidiki penyebab pasti kecelakaan tersebut.